Brikade Al-Qasam kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya melenyapkan pasukan Zionis di Kan Yudis pada Senin 11 Desember. Dalam video tersebut, tampak serangan Brikade Al-Qasam tepat sasaran menghantam posisi Zionis. Serangan itu pun diklaim menimbulkan kerugian besar di posisi Zionis. Dalam serangan tersebut, sayap militer Hamas mengklaim pasukannya melenyapkan sebanyak 44 tank Israel dan sebanyak 40 tentara IDF dalam 48 jam. Al-Qasam kembali merilis video yang menunjukkan kembali merilis video yang menunjukkan kembali merilis video yang menunjukkan. Al-Qasam kembali merilis video yang menunjukkan. Terima kasih telah menonton! 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 lokal menjadi Indonesia.